Intro Awal mula esports ini justru ditumbuhkan oleh game online Dari pandangan kejati sendiri, saat ini bagaimana sih fenomena gaming di Indonesia dari segi gamers casual Jika dibandingkan dengan esports profesional Apakah ada kemungkinan gamers casual yang sekedar menjalani hobi ini Perlahan migrasi menjadi atlet-atlet profesional Kemungkinan itu selalu ada, karena kan kalau kita ngomongin, gak cuma di esports ya, di ngomongin sports Itu kita tuh pasti ada namanya mimpi Wah suatu saat saya pengen jadi pemain profesional Untuk gamer casual pasti banyak juga yang berpikir ke arah sana Apalagi saat ini kan industri nya itu udah kayak entertainment Sama halnya ketika zaman dulu orang ngelihat film, saya pengen jadi aktor dong Ngelihat MC, saya pengen jadi MC dong Melihat seseorang di depan layar pengen jadi ke arah sana Dan itu sudah pasti ada Dan kemungkinan besarnya itu akan semakin besar Nah tapi sekarang kita melihatnya harus dari sisi juga dari publisher dan gamenya Ada berapa banyak gamenya yang mereka bisa kontribusi Saat ini mungkin ada tiga game Berarti ya limitnya akan ada seperti itu aja Kecuali dari sisi kita, dari Mineski juga mencoba untuk memikirkan Oh mungkin kita bikin kompetisi dari tim-tim komunitas, dari Mas Anang, mungkin dari siapapun Oh kita bikin kompetisi sendiri Sehingga banyak jalan sebenarnya Saat ini saya rasa juga sudah cukup banyak jalan sih Meskipun game yang lumayan tinggi itu hanya beberapa ya Cuma ya balik lagi, ketika kita ngomongin mimpi di dalam esport untuk menjadi pemain profesional Semua orang pasti tertarik untuk join, kayak gitu sih Setiap kemungkinan itu pasti ada Tinggal balik lagi, kita nentuin tracknya sih Jadi mau jalurnya seperti apa Yang penting sih kalau bisa dibilang Aware aja sih sama update Gitu kayak, maksudnya update event atau ibaratnya Bakal ada penyelenggaran apa Oh ternyata kalau lewat kompetisi ini nanti bakal jadi jalur pro Kayak gitu Sama seperti Mas Anang dan juga Mas Jati Yang namanya tren itu akan selalu berubah Bergeser, menyesuaikan dengan apa? Teknologi Teknologi ini yang akan menyesuaikan Siapa yang sangka 10 tahun yang lalu kita bisa main game di alat sekecil ini Nah, di alat sekecil ini kita nggak tahu Gimana caranya kita bisa main game 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita nggak tahu Bahkan siapa yang menyangka Kita bisa nonton di alat-alat elektronik seperti ini Nah, biasanya kita nonton film di TV Kita nonton film di bioskop Tapi sekarang kita bisa nonton TV di handphone Di tablet, di komputer, di laptop, apa segala macam Nah, tren itu akan selalu diikuti dengan orang-orang yang mengembangkan Hal-hal yang selama ini jadi favorit masyarakat Termasuk game Dan di dalamnya ada esports juga Mungkin saat ini kita nggak akan pernah tahu Kalau game-game yang kita mainkan mungkin belum akan ada esportsnya Tapi ke depannya, ya who knows Mungkin sekarang ini, saya ada fakta yang cukup menarik Dulu kita nggak pernah tahu kalau Tetris itu ada esportsnya Sekarang ada yang namanya kejuaraan dunia Tetris Padahal Tetris, ya Tetris nyusun balok gitu kan Nyusun balok, udah selesai Tapi kalau teman-teman di sini search di Youtube Ada namanya Tetris World Championship Kalian lihat orang-orang yang dikiranya cuma nyusun balok Waduh, kalau saya ikutan itu ginja saya pecah, tar gitu Susing ngeliatnya itu Balok, segala macam Bahkan sampai ada yang namanya Tetris Battle Royale Kita diadu dengan 99 orang Main Tetris bareng Siapa yang bisa menang, yang kalah langsung tersingkir Nah, itu namanya tren Dan akan berbanding lurus dengan teknologi Seperti itu Salah satu tantangan esport adalah Belum ratanya peluang bagi atlet-atlet yang berada jauh dari kota-kota besar Nah, apakah ada pandangan untuk mengapasi hal ini? Esport di daerah lah, judulnya ya Jadi bisa dibilang koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sih Kayak kadang itu gimana ya Kalau teman-teman di daerah ini Nggak tahu jalurnya itu tadi Kadang kan banyak nih Seperti yang di awal tadi presentasi tadi kan Kalau mau masuk di esport itu Bukan cuma jadi pro player aja gitu Kadang kita harus aware juga Mungkin kamu berbakat Ngomong di kamera sebagai streamer Atau mungkin punya keahlian mengolah data Itu mungkin bisa juga jadi media Jurnalis Banyak sih, lebih tepatnya Ketika kita udah mentok sama sesuatu Coba cari peluang di sisi yang lain Pasti ada kok Kalau teman-teman di sini ngikutin tren esports dari tahun 2017 Jadi gini, di 2017 itu Mobile Legends masuk dengan sangat luar biasa di Indonesia Dan sampai sekarang begitu besarnya Tapi kalian tahu nggak? Pemain-pemain yang sangat luar biasa Sekarang Itu asalnya juga jauh dari bingar-bingar ibu kota Kita tahu ada yang namanya RRK Lemon Lemon itu asalnya dari Aceh Ya kan? Tuturu dari Pontianak Lalu sekarang kayak Wan Lalu beberapa nama-nama lain yang istilahnya sangat terkenal sekali Itu asalnya tidak dari ibu kota Ataupun kota-kota besar di Pulau Jawa Mereka datang dari luar Jawa Dengan segala kemauannya untuk bisa berkembang Sebenarnya kalau mau dijawab tantangannya seperti apa? Tantangannya di kita sendiri Mau nggak kita berusaha? Dimanapun asal kalian Mau di ujung Pulau Rote Mau di Papua Mau di mana Asal dengan kemauan kita Dan juga Bagaimana cara kita untuk menembus batas lah istilahnya Untuk bisa berkembang Untuk bisa berjuak Yang namanya goals itu pasti keambil Di Nang PMPL season kemarin Eh PINC apa PMPL? Gue lupa Tim Nara itu asalnya dari Flores atau NTT ya Bener nggak sih? Itu apa ya? Lupa PINC apa PMPL sih? Lupa gue Ingat nggak? Mas Jati Yang kemarin Bener Bener Nah Itu ada satu tim Di PMPL Datangnya dari Flores Dari Nusa Tenggara Timur Bayangkan Dari Kupang Dari Kupang Nah dari Kupang Itu jauh banget men I mean like Ketika kita dibandingkan dengan teman-temannya yang di Jakarta Surabaya Ataupun kata-kata besar NIT Pulau Jawa Mereka secara sarana dan prasarana Pasti kalah Tapi buktinya mereka bisa Bagus Dan mereka bisa berjuang Untuk sampai ke Target yang mungkin Ditargetkan sama manajemennya gitu loh Dan Artinya adalah Ketika kita mau berusaha Ketika kita mau untuk berjuang Yang namanya pantangan itu Nggak ada Cuma Paling yang saya coba Untuk kasih tau ke teman-teman adalah Untuk terjun di esport Ini kita harus Lubah pandangannya nih Jangan cuma berpikir sebagai atlet esport A lot of things that we can do Di dunia esport ini Seperti kayak saya sendiri Saya bukan dari Jakarta Saya dari sebuah kota kecil di Jawa Timur Mungkin yang tau namanya Kediri Dan dari sana Berangkat ke Jakarta Ikut di esport Itu bukan sebagai pemainnya Karena saya tau Saya nggak jago main game esport Tapi apakah saya bisa berkontribusi Dalamnya Oh bisa Dengan cara yang Sesuai kemampuan saya Jadi kalau misalkan Teman-teman mau Gabung ke esport Kita harus Coba rubah sedikit Pandangannya Nggak cuma menjadi pemain Tapi banyak hal Sekarang apa Biasanya ini banyak hal Yang misalkan nih Ketika berharapin jadi pemain Ketika gagal Udah Nyalahinnya kayak Wah esport tuh nggak bisa Dan sebagainya Kan setiap orang punya Kemampuan masing-masing Dan kompetisi pun Sangat ketat Kayak gitu Jadi ya kita harus mencoba Untuk open Main kita Karena di Mineski sendiri Banyak juga mantan pro player Yang akhirnya bekerja Di belakang layar Yang pasti Memang Memang Semangatnya adalah Saya pengen Bangun esport di Indonesia Kayak gitu Ada tantangan Apa nih Untuk membuat Konten kreatif Dan publikasi Tentang esport Adakah strategi khususnya Sebenarnya gini Tantangan Kembali tantangan itu Hadirnya dari diri kita sendiri Mas Anang tadi Di awal presentasenya Sudah dijawab Kalau Dia masih Apa ya Sering menggunakan Smartphone Sebagai sarana Untuk bisa Editing Konten-kontennya Di RBJ Esports Nah Kalau ditanya Bagaimana tantangan Untuk menghasilkan Konten-konten kreatif Di sekitar kita Itu banyak sekali Bahan-bahan Ataupun Sumber-sumber Yang bisa kita manfaatkan Sebagai sarana Berkonten Ataupun sarana kreatif kita Untuk menghasilkan sesuatu Contoh Platform Nah ya Platform sekarang Ini lagi naik daun apa sih? TikTok Nah Di TikTok Itu kayak Apapun Literally Apapun bisa menjadi konten Dan apapun bisa menjadi sesuatu Yang sangat menarik Jika kita bisa menyajikan Secara benar Kita bisa memanfaatkan Sound Kita bisa memanfaatkan Filter Kita bisa memanfaatkan Apa namanya Gambar Dan berbagai macam Hal yang lainnya Lalu Kalau umpamanya nih Kita Apa namanya Tantangan dari Luarnya Paling kalau saya bilang sih gini Ataupun Misalnya tipsnya lah Untuk bisa Menjadikan konten-konten tersebut Menarik adalah seperti ini Usahakan Konten-konten tersebut Original Dan kalaupun Kalian harus meniru Dari konten yang lain Usahakan juga Tidak Apa ya Ada yang namanya itu Amati tiru modifikasi Jadi gak Plek-keti-plek Mengikuti trend yang ada Terus udah Ngikut aja Ngikut gitu Gak bisa seperti itu Setiap orang punya Ciri khas masing-masing Setiap orang punya Apa ya Istilahnya ya Identitas masing-masing Jadi ketika kalian berkonten Ya Tunjukkan identitas kalian itu Di dalam konten tersebut Kayak sekarang Kemarin kan ada konten yang Apa ya Istilahnya Ketika Lagi booming Memangnya kayak joget-joget Ataupun dance-dance Di tiktok Ya kalau Kalian Plek-keti-plek Dengan apa yang ada ya Kalian cuma jadi pengekor Tapi kalau kalian lengkapi itu Dengan identitas kalian Dengan ciri khas kalian Bukan tidak mungkin Kalian menjadi trendseternya Orang-orang yang akan meniru kalian Amati Tiru Modifikasi Sebenarnya saya ada satu Kata-kata yang menarik Dari salah satu Komedian Dia pernah bilang kayak gini Sedikit berbeda Lebih baik Daripada Sedikit lebih baik Terkadang tuh ketika Ketika meniru seseorang Kita berusaha untuk menjadi Lebih baik Contoh dance nih Niru dance yang terkenal Tapi kita Membuat dance kita lebih baik Yang gerakannya lebih smooth Itu gak akan Gak akan menyebut kita Untuk jadi kita Ngalahin dance yang sudah terkenal Tapi kita harus Ngebikin sesuatu yang Sedikit berbeda Dimodifikasi Gak jangan misalkan Oh Dia pakai Let's say Dance-nya Blackpink Dia bahkan lebih smooth Daripada si Blackpink sendiri Ngedance Itu gak akan naikin dia Kecuali dia memodifikasi Sesuatu yang Literali kayak Blackpink gak ngelakuin ini nih Kita yang ngelakuin Something like that Kayak gitu Terus kedua adalah Gengsi Biasanya kayak gini Beberapa influencer baru Atau apa itu Kalian berpikirnya kayak gini Kalau kita udah ngomongin Marketing publikasi Kita harus buang namanya Gengsi Sometimes orang berpikir kayak gini Kalau misalkan Gue ngelakuin itu Itu gue gak ya Ah itu bukan gue banget deh Kalau gitu gue ngelakuin ini Ah ini juga bukan gue deh Akhirnya jadi Terbatas kreativitasnya Padahal kalau kita udah Masuk ke dunia entertainment Kita harus buka Buka selebar-lebarnya Kreativitas Salah halnya kayak Seorang aktor Ketika dia ditawarin Menjadi Let's say aktornya Berperan sebagai pengemis Ya dia gak boleh gengsi Mau jadi pengemis Jadi pengemis Gitu loh Gak bisa kayak Wah Gue kalau jadi aktor Maunya jadi pemain utama Terus Maunya jadi yang Kaya raya Maunya jadi yang ganteng Atau cantik Nah kalau kayak gitu Sudah menutup diri sendiri Untuk berkreasi sebenarnya Itu sih Jadi harus Harus berani open banget Dan kedua Harus berbeda Ya itu Kayak yang udah ada tuh Kita pelajarin tuh Sisi minusnya apa Sisi plusnya apa Yaudah kita catati Nah itu bisa jadi kayak Counter gitu loh Karena dalam sejarah manusia kan Kalau kita ngomongin update Atau revolusi itu Mengikuti Atau menciptakan sesuatu yang baru Paling gitu sih Sampai jumpa